Yang tidak kalah kami banggakan. Komisi Pemilihan Umum Kota Bancerbasin gelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghutan suara PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Pilgub Kalimantan Selatan tahun 2020 di tingkat Kota Bancerbasin, Rabu pagi. Sejumlah elemen turut dihadirkan, saksi Paslo 01, saksi Paslo 02, Bawaslu, dan sejumlah elemen terkait lainnya. Menurut tim saksi pemenangan 01, mereka beranggapan proses rekapitulasi telah berjalan sesuai aturan sehingga pihaknya menyetujui atas hasil yang telah disampaikan oleh KPU. Berbeda dengan tim saksi pemenangan 02 yang enggan menandatangani hasil rekapitulasi dengan alasan menemukan sejumlah indikasi kecurangan dalam proses rekapitulasi. Kami menganggap model dihasil yang hari ini dikeluarkan oleh KPU Kota itu adalah hasil dari proses yang sebelumnya. Berdasarkan pemohon tim di lapangan kami, itu menemukan adanya indikasi kecurangan yang sangat masif di lapangan. Baik itu manipulitik, baik itu ketidaknetralan tiap pihak yang seharusnya netral. Ini di sini ingin menjelaskan juga bahwa hal tersebut tidak pantas disampaikan di rapat rekapitulasi. Karena dalam rapat rekapitulasi ini kita menghitung jumlah perselisihan suara, bukan melakukan suatu indikasi-indikasi yang mana pembuktian tersebut pun belum tentu bisa dibuktikan oleh pihak 02. Kalaupun itu ingin disampaikan, silahkan sampaikan kepada Bawaslu. Jadi kami menganggap apa yang mereka sampaikan itu adalah salah kamar. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kota Banjarbasin Rahmi Yati Wahdah mengatakan, hal tersebut diperbolehkan dan tidak mempengaruhi hasil sah yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbasin. Dari hasil akumulasi suara di tingkat kota, pasangan calon nomor urut 01 memperoleh suara sebanyak 131.766, sedangkan pasangan calon nomor urut 02 memperoleh sebanyak 114.873, sementara sebanyak 16.265 suara tidak sah, dengan 157 catatan kejadian khusus.